Pancasila ideologi, falsafah, filosofi kalau saya dikatakan oleh Bu Roki, Abdul Hayab tidak Pancasila tidak ada delik bagi dia saya bukan orang yang dizolimi atau orang yang dikatakan kena pencemaran tidak ada delik nah kalau dikatakan bagaimana sistem pendegakan hukum saat ini belum berjalan dengan baik bahkan di level yang terendah mengapa pendegakan hukum itu mengacu ke aksiologi aksiologi hukum kita itu kepastian hukum yang adil kesamaan kedudukan di muka hukum itu tertulis secara jelas pasal 28 di ayat 1 nah sekarang itu tidak ada belum berjalan begitupun demokrasi hak azazi manusia, persekusi kriminalisasi yaitu demikian beragam dan sistemik luas contoh kasus yang paling mencolok di tahun 2019 sih menurut anda banyak pihak yang dianggap lawan politik atau yang terhubung dengan lawan politik atau yang mengkritisi kebijakan pemerintah itu dikriminalisasi contoh yang paling besar itu Habib Rejik dia mengatakan sesuatu dengan sistemnya itu forum internum bagian di hak azazi manusia kebebasan berpendapat yang diakui oleh HAM yang diakui oleh undang-undang pelarangan terhadap diskriminasi ratenis dan diakui dijamin oleh konstitusi oleh hukum internasional tetapi Habib Rejik apa yang didapatkan ketika dia berlawanan pendapat diasingkan dengan pencengalan terselubung ini jelas kebijakan pemerintah melagamkan kekuasaan itu dengan pendekatan hukum hukum itu menjadi alat kekuasaan untuk menindas memang hukum itu membutuhkan kekuasaan tanpa ada kekuasaan ada langan-langan tetapi apabila kekuasaan tanpa hukum itu kezaliman tidak dapat diterima dalam konsep negara hukum yang dioperasi gini tadi kan ini belum selesai antara Pak Rokit dengan Pak Jenimar saya tadi berjanji untuk menengahi tidak sok tahu tetapi kira-kira beginilah pada bagian tertentu saya itu tidak perlu merasa tersinggung apa yang dikatakan Rokit meskipun saya pernah dibilangi apalah banyak macam gitu ya karena menurut saya selain faktor-faktor yang bisa berdampak berisiko hukum dari kalimat itu sebenarnya ada hal yang lebih substansial juga sebenarnya adalah tentang etika dan kearifan saya tidak perlu menghakimi saudara Rokit untuk semua yang dikatakannya meskipun saya dongkol sebab pada bagian tertentu dia sudah mendapatkan risiko dari itu orang yang pertama mencintainya tiba-tiba kemudian mengatakan oh Rokit berlebihan kita jangan beranggapan bahwa orang yang mendengarkan narasi apapun yang keluar dari mulut kita itu itu menerima apa adanya ada risiko-risiko dari situ harus mampu mempertanggungjawabannya maka kemudian saya lebih tertarik untuk masuk pada tema hari ini yang mengatakan tentang catatan hukum dan demokrasi saya tertarik soal itu kalau anda bertanya bagaimana penanganan hukum dan demokrasi sepanjang 2019 kita jangan lihat presidennya ya karena kan kita selalu membawa masalah itu pada siapa orang bahwa dia adalah presiden tertinggi Pak Jokowi iya tetapi kan sebenarnya demokrasi itu tidak hanya ditentukan oleh iya tapi menyambung tadi pernyataan Pak Abdul Hoyer lawan-lawan politik dikriminalisasi saya tidak perlu menanggapi Pak Hoyer oke karena dari lembaganya saja kan kita sudah tahu apa yang menjadi apa lo jangan dikaitkan ke lembaga dong Pak oke tentu saja saya jangan dong saya hanya di sini sebagai akademisi paham seolah-olah HRS Center itu adalah tidak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini hanya sebagai lawan politik karena yang seperti ini kan tapi saya tidak perlu menanggapinya beliau memperjuangkan apa yang menjadi konsennya itu hak dia tapi sebenarnya saya ingin mengatakan gini hari ini sebenarnya harusnya kita konsen pada apa yang menjadi problem hukum dan demokrasi kita saya mencatat misalnya saya orang partai politik tapi saya tidak cukup apa namanya tidak perlu terlalu berlebihan untuk memasang harga bahwa hari ini memang purple kita bermasalah kok hasil penelitian saya karena saya kebetulan mengambil kajian tentang oligarki hasil penelitian saya peran purple hari ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan dalam hal pemilu legislatif tahun 2019 ini itu saya temukan yang langsung oligarki kekuasaan pada tingkat lokal 147 anggota DPR yang ada sekarang di parlemen itu adalah langsung produk dari oligarki kekuasaan yang berkuasa di situ dalam hal pilkada terakhir dua pilkada langsung pada itu saya temukan tujuh puluh empat bupati dan gubernur yang merupakan produk dari oligarki itu itu problem dari kita apa kemudian selanjutnya pemilu berbiaya tinggi yang notabene kemudian ternyata diakibatkan oleh kita offer yang namanya peraturan dan perundang-undangan anda mungkin dengar kita rencana untuk melakukan omnibus lelokan gitu ya dalam hal permen saja peraturan menteri ada empat belas ribu tiga ratus tiga puluh empat ini semualah yang menghambat demokrasi kita bukan hanya soal ucapan roki roki adalah bagian dari situ akbar faisar adalah bagian dari situ hoir ada bagian dari situ tapi saya ingin melihat kita melihat sesuatu yang lebih besar baik itu catatan demokrasi hal-hal seperti inilah sebenarnya yang perlu kita apa namanya lihat secara keseluruhan bahwa roki kadang-kadang menjengkelkan aku udah kadang-kadang jengkel tapi ketika dia ada dia di apa namanya itu dilaporkan oleh ke polisi kemudian ada yang bertanya sama saya menurut anda bagaimana saya bilang dia tidak perlu dibidang hukum seperti ini bang juriman untuk catatan hukum tadi perlu dijawab juga dari pak abdulhoir lawan-lawan politik dikriminalisasi saya tidak akan tanggapin mengenai itu karena itu menurut saya adalah conflict of interest tidak ada ini hak saya bicara sekarang bagian mana bang yang conflict of interest nya bagian mana ya kalau sudah bicara mengenai lawan politik dikriminalisasi ya segala macam tentu ini hal yang merupakan sia-sia bagi saya untuk menanggapi karena itu bukan ranah saya untuk menyelesaikan nantinya silahkan digugat menepra peradilan atau silahkan tumpu upaya hukum lain kalau memang merasa dijulimi atau merasa dikriminalisasi nah yang kedua menurut saya yang perlu diselesaikan pemerintah atau minimal diproses secara cepat adalah menanggapi pelanggaran HAM yang sudah cukup lama sudah cukup lama dan tentu para korban menunggu bagaimana sikap pemerintah untuk menyelesaikan minimal memberikan keadilan kepada para korban ini nah yang terjadi kepada HAM yang merijik itu adalah pelanggaran HAM serius ya kan pelanggaran HAM ini sudah terjadi negara harus bertanggung jawab walaupun sebenarnya negara itu pemegang tanggung jawab dan kewajiban duty holder Habib Rizik itu adalah pemegang hak right holder negara harus bertanggung jawab jangan diam seribu bahasa Pak Koir, kalau memang Bapak keberatan silahkan ajukan upaya hukum mengenai itu ada jalur hukumnya kalau merasa dijulimi dia pemegang kewajiban bisa laporkan ke polisi kalau ditangkap ditahan bisa diperadilan kan tetapi menurut saya sistem hukumnya beda bos ini pelanggaran HAM berat Pak ini HAM berat tolong dibedakan Pak pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat ini dibedakan Pak seperti korban semanggi kalau yang tadi mungkin Pak Koir bicara pelanggaran HAM bukan berat saya bicara berat Pak ini sudah lama bahkan sudah lebih dari 10 tahun pemerintah harus segera bersikap minimal pemerintah harus melindungi para korban atau pelanggaran ya melalui misalnya ada undang-undang yang mungkin akan diselesaikan mengenai undang-undang KKR misalnya ini harus segera supaya masyarakat tidak tidak merasa termangambing dengan situasi yang ada selama ini yang kedua yang harus dicatat kalaupun nantinya undang-undang KKR yang berlaku bukan menyampingkan proses judisial terhadap para pelanggar HAM namun posisinya perlu juga Bang Juniman bahwa pemerintah tidak tebang pilih tidak pilih-pilih kasus semua pelanggar HAM baik itu yang ringan maupun berat semua masuk konsen pemerintah itu semua termasuk kategori yang ditangani oleh pemerintah sebenarnya gini pertanyaan ini sebenarnya agak berisiko ya untuk mengatakan bahwa pilih-pilih kami sering mendengarkan itu saya di DPR itu sering sekali mendengarkan tapi sejujurnya saya tidak pernah cukup mendapatkan apa namanya pembuktian tentang yang namanya pilih-pilih itu ya kami katakanlah misalnya dalam hal kami menyikapi Polri KPK dan Kejaksaan gitu ya kami sering mengatakan itu eh pilih-pilih kasih tetapi itu juga kemudian kami tidak terlalu yakin pada banyak poin kecuali yang bisa kami tunjukkan semua harus bisa bisa ditunjukkan harus bisa harus bisa dibuktikan bahwa itu kita rasakan ya bener kita kita tidak bisa menyembunyikan kita punya hatilah oke kita bisa merasakan itu tetapi ada baiknya kalau kemudian kita sudah mulai menyandarkan segala sesuatu pernyataan kita tindakan kita pada sebuah pembuktian maka kita maka kita meminta kepada Komnas HAM ya supaya segera menyikapi ini karena memang ini tugas utama Komnas HAM ya berkoordinasi dengan jaksa agung bagaimana nih pelenggaran HAM berat dugaannya apakah berhenti di sini saja dan atau apa kerja Komnas HAM selama ini ya mari kita kritisi Komnas HAM ya bukan hanya pemerintah saja yang kita kritisi Komnas HAM juga perlu baik Bang Juniman, Bang Akbar, Bang Rocky, dan juga Bang Abdullah Yur kita jeda sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam kami akan tampilkan nanti ada data dari ILBHI mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sesaat lagi pemirsa di dua sisi ya